Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Masa berakhirnya 15 hari itu berbarengan dengan safaranya. Contohnya hari ini seorang wanita itu dihitung 15 hari misalnya pada pukul 10 pagi. Nah ternyata pada pukul 8 dia harus safar misalnya keluar Jawa. Sehingga menjadikan dia nanti harus naik pesawat dan diperkirakan dia harus keluar dari anggap saja di Cirebon. Jam 8 pagi dia harus keluar dan nanti sampai ketujuan diperkirakan menjelang maghrib. Jadi berarti waktu jam dia itu harus mandi besar dan memang dia menganggap jam 10 ini masih belum selesai. Darahnya tidak berhenti karena memang mungkin tandanya kan kelihatan Buya. Sehingga berarti jam mandi dia itu kan diperkirakan pukul 10. Nah kalau apakah ketika dengan kondisi seperti itu dan dia tidak mungkin untuk perjalanan mandi besar karena mungkin masalah ayah wanita kan mungkin masalah tempat atau ribet lah Buya. Nah apakah boleh mandi besarnya itu didahulukan sebelum waktunya misalnya dipukul sebelum berangkat jam 8. Atau apakah harus diakhirkan atau apakah nanti boleh tayamum atau seperti apa Buya. Terima kasih. Baik. Dia kena istihallah kubroh dalam dukaannya. Sementara saat itu dia belum tahu. Karena 15 hari belum berlalu. Maka dalam dukaannya dia akan kena istihallah kubroh. Tapi belum tentu dia. Maka selagi darah masih ada dan belum berlalu 15 hari ya. Dia tunggu sampai 15 hari. Tidak bisa menghukumi itu adalah sulah had. Karena tidak bisa harus pasti. Pasti. Maka biarkan seperti itu. Beberkianlah dia. Kalau ternyata betul dia adalah kena istihallah kubroh. Ini istilah yang kami hadirkan dalam bab had ya. Mungkin dalam kitab fikir tidak pernah menemukan istilah istihallah kubroh dan istihallah suhroh. Cuma itu perjalanan kami dalam mengajar ilmu had harus dipilah. Entah suhroh dengan kubroh. Selama ini yang disebut dalam istihallah yang panjang banyak. Itu adalah masalah istihallah kubroh. Nah setelah itu di perjalanan dilihat sesuai dengan rumus. Kalau ternyata di perjalanan adalah suci. Dihitung ke belakang mana yang had, mana yang bukan had. Ikuti. Kalau ternyata harus mandi di pinggir di tengah jalan. Maksudnya di perjalanan. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin. Bisa saja dia dengan bertayamum. Tidak ada masalah. Ada tayamum. Mungkin di perjalanan susah bagi wanita. Kalau ternyata juga tidak bisa. Tayamum tidak mungkin. Ya sudah. Dia bisa menjalankan satu ibadah dengan menghormat waktu. Seperti biasa. Jadi masih dianggap seperti had saat itu. Karena dia belum terbukti apakah hari itu adalah hari had atau hari suci. Maka tidak usah. Nunggu saja dengan kepastiannya. Baru setelah itu. Setelah pasti. Maka dia mengambil langkah. Mandi. Kalau bisa mandi. Kalau tidak bisa ditunda nanti. Karena adalah seorang wanita beda dengan laki-laki. Ribet. Tidak mudah untuk mandi di setiap tempat. Kalau memang susah. Nanti malah membuat dia. Tertinggal pesawat dan sebagainya. Yang ini. Maka bisa dia melakukan sholat dengan bertayamum. Karena memang tidak ada air di pesawat dan sebagainya. Atau bagaimana. Kalau misalnya bertayamum. Apakah nanti harus mengulang sholatnya? Kalau masalah mengulang itu adalah masuk ke idahnya. Jika dia bertayamum bagi orang yang ditayamumnya. Jadi kalau memang dia bertayamum. Di tempat yang memang biasanya. Memang tidak ada air seperti di perjalanan. Dan memang air tidak ada secara sesungguhnya. Maka ditayamumnya sah. Tapi kalau dia adalah tayamum. Memang tidak memenuhi dua syarat tersebut. Maka tetap wajib mengulang. Seperti rumus di dalam bab tayamum. Yang pernah belajar fikir praktis dengan kami. Kapan orang sholat dengan tayamum harus diulang? Ada dengan catatan. Di saat bertayamum di tempat yang biasanya air ada. Kemudian saat itu tidak ada. Dan fukdanya air tidak ada adalah dengan sesungguhnya. Maka itu tidak. Itu wajib diulang. Tapi kalau di perjalanan. Sudah tidak ada air. Tuali sana atau sini tidak ada. Sementara mandi besar tidak mungkin. Maka bertayamumlah. Dan tidak perlu mengulang. Seperti itu. Karena tawami itu memenuhi syarat. Seperti itu. Wallahu a'lam bisawak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.